Kepala para santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Sumbedang, Jawa Barat antusias mengikuti turnamen sepak bola Liga Santri 2022. Liga Santri yang digelar, Kepala Staff Angkatan Darat secara serentak ini diharapkan selain dapat menyeluruhkan bakat para santri di bidang olahraga sepak bola, juga melahirkan atlet sepak bola lokal profesional. Pembukaan Turnamen Sepak Bola Liga Santri Piala Kasat 2022 disambut hangat para santri dan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Sumbedang, Provinsi Jawa Barat. Turnamen Sepak Bola Liga Santri Piala Kasat 2022 tersebut secara resmi dibuka oleh Dandim 0610 Sumedang, Letnan Kolonel Zainal Mustafa beserta Bupati Sumbedang Doni Ahmad Munir dan Wakil Bupati Erwan Setiawan di lapangan Sepak Bola Ahmadiyani, Kabupaten Sumbedang, Provinsi Jawa Barat. Dandim 0610 Sumedang, Letkol Zainal Mustafa mengatakan, Turnamen Sepak Bola Liga Santri Piala Kasat 2022 selain menyeluruhkan bakat santri dalam sepak bola, TNI membantu mewujudkan impian para santri yang ingin menjadi anggota TNI. Sampai SDI dan Pembangunan Kabupaten Sumbedang telah melaksanakan pembukaan Dika Santri Piala Kasat Piala Kasat 2022. Dika Santri dilaksanakan sebagai bentuk bahwasannya TNI juga punya kemudian terhadap perspek bolaan nasional khususnya dan belum memang saat ini cukup intensif kepada santri. Bukan hanya saja dilaksanakan Dika Santri, tetapi tahun ini juga KASAT melaksanakan rekrutmen personil TNI dari jalur santri. Jadi kalau ada di antara kita, saudara kita yang santri, mendaftarkan diri menjadi anggota personil TNI-AD, arjaner khusus. Tentunya ada beberapa toleransi yang lain yang bisa diringankan ketika itu dari jalur santri. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir merasa bersyukur dengan adanya Liga Santri tersebut. Menurutnya santri sekarang ini harus mempunyai prestasi dobel, selain bagus agama dan ahlaknya, juga bagus dalam prestasi olahraga maupun lainnya. Doni Ahmad Munir menyatakan mendukung sepenuhnya turnamen Liga Santri ini. Bagi para santri yang memiliki minat dan bakat disambung bola, dengan khas seperti ini dengan kompisi ini, maksudnya para santri akan termotivasi untuk melatih karena hasil dari kegasan kepada ini akan diilih disambung Bupati Sumedang. Bukati Sumedang, akan dipilih orang apa, satri terbaik yang akan mewakili sepedang di kiala kasat ini dengan kompisi, kita harap nanti pada Liga Sumedang bisa juara di mainkan, kompisi, dan kami akan support karena Sumedang tentunya kita punya teknik lain yang ingin menjadi Kabupaten yang dijual, dalam kegiatan apapun, dan tentunya butuh kompet yang kita sebut. Liga Santri tersebut digelar selama satu minggu dan diikuti oleh tujuh pondok pesantren sekabupaten Sumedang setelah melalui tahapan seleksi dan verifikasi pihak panitia. Kasat tahun ini, 2022, ini memotivasi anak, anak kita juga kekantren, ada kegiatan-kegiatan olahraga, istagat politik olahraga, ada sepak bola, ada bola poli, ada olahraga tradisional, senang santri, Jadi ada ajang media untuk bertanding, untuk para pemain yang dominannya adalah untuk santri, kita bisa santri sehat, santri juara. Turnamen sepak bola piala kasat 2022 tersebut selain dianggap bisa menyalurkan bakat sepak bola para santri, juga diharapkan melahirkan atlet sepak bola profesional dari karangan santri yang bisa berkiprah di kancah nasional.